Air menjadi komoditas paling dicari setiap musim kemarau tiba. Apalagi kemarau sudah berlangsung selama dua bulan. Seperti di desa Cibulan, kecematan Cidahu, Kuningan, Jawa Barat. Menyusutnya sumber air alami membuat sawah yang baru ditanami padi kering dan terancam pusoh. Untuk mengatasi ini, petani terpaksa membendung sungai agar airnya bisa dialirkan ke areal persawahan. Jujurnya adalah, satu kita bisa mengharapkan satu tahun itu panen bisa dua atau tiga kali panen. Kalau kita mengharapkan hujan, itu paling satu kali. Nah, kesananya kita kan terbangkalai. Tanah banyak kosong, dari banyak hutan belukar. Suadaya masyarakat membuat irigasi ini, tujuannya adalah supaya di musim kemarau kita bisa panen, di musim hujan bisa panen, itu adalah masyarakat seperti itu. Selain membendung sungai, petani juga membuat saluran irigasi agar air bisa mencapai sawah yang jaraknya mencapai enam kilometer. Meski telah bisa atasi masalahnya sendiri, warga berharap pemerintah mau turun tangan untuk membantu pembangunan bendungan yang bisa menampung air di musim hujan dan menjaga debit air irigasi di musim kemarau.